Sementara itu, Polda Jawa Barat akan berpanggil Robi Irawan, adik kandung tersangka Pegi Setiawan, untuk menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina. Ya, pemeriksaan akan digelar pada hari ini. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Kini, Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik kandung tersangka Pegi Setiawan, Robi Irawan, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang menjerat kakaknya. Surat pemanggilan Robi Irawan telah diterima keluarga Pegi di kediamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Senin pagi. Robi Irawan akan diperiksa pada Selasa, 4 Juni. Rencananya, Kartini, Ibunda Robi, juga akan turut mengantar putranya ke Polda Jawa Barat, sekaligus menjenguk Pegi. Pemanggilan Robi Irawan menambah daftar saksi yang telah diperiksa penyidik Polda Jawa Barat, usai penetapan tersangka atas Pegi Setiawan yang disebut sebagai dalang pembunuhan Fina dan Eki, 27 Agustus 2016 silam. Sebelumnya, 3 saksi rekan buruh Pegi yakni Suharsono alias Bondol, Suparban, dan Ibnu telah lebih dulu diperiksa penyidik pada 31 Mei lalu. Ketiganya diberi 30 pertanyaan oleh penyidik terkait keberadaan Pegi Setiawan pada malam terjadinya pembunuhan 8 tahun yang lalu. Tim Liputan I News melaporkan. Ya, pemirsa pegacara Farhad Abbas akan ikut pembela mantan terpidada pembunuhan Fina dan Eki, Saka Tatal, untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ya, Farhad ini mengaku bahwa memiliki nofum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Pengacara Farhad Abbas turut membantu Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidada pembunuhan Fina dan Eki, Saka Tatal. Farhad menyambangi kediaman Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu lalu. Farhad akan ikut mendampingi Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka juga mengaku sudah menyiapkan nofum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Anak pejabat yang mana sih yang terlibat? Dia susah menjelaskan karena dia merasa tidak melakukan. Berarti kalau dia merasa tidak melakukan, berarti polisi harus memulai kasus ini lagi dengan cara yang lebih canggih lagi. Mungkin melalui teknologi digital forensik ya. Nah kemudian yang bisa membuka kembali data-data WA, HP, dan lain sebagainya tahun 2016. Nah dan benar juga. Kenapa polisi, apalagi Pak Rudy yang jelas-jelas itu adalah anak yang meninggal, kenapa dia bisa ceromoh dalam hal DPO? Sebelumnya karena masih di bawah umur saat peristiwa pembunuhan terjadi, Saka Tatal difonis 8 tahun penjara. Sementara 7 lainnya difonis penjara seumur hidup. Namun setelah mendapat remisi, Saka hanya menjala di hukuman 4 tahun penjara. Sampai jumpa di hukuman 3 tahun penjara.